Bismillahirrahmanirrahim Rizki kita sudah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan Jadi mustahil ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak memiliki rizki itu mustahil Bahkan kata Nabi telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan Kalau anda lihat yang paling gampang di Al-Arba'in Al-Nawawiyah Posisi hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud Di kitab terjemahan posisi paling kiri Setiap anda diciptakan, dibentuk oleh Allah Di perut ibundaknya, 40 hari pertama baru berbentuk nutfah Percampuran antara smirmata zwa dengan ofum 40 hari kedua berbentuk alakah, zirat yang mulai menempel di dinding rahim 40 hari ketiga usia 4 bulan berbentuk mudirah, daging sekunyahan yang mulai punya bentuk Maka usia 4 bulan ini diutus malaikat Dan diperintahkan menetapkan empat hal Pertama kali, menetapkan rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita bahkan terlahir Dan akan dibawa sampai kita menghadap pada Allah SWT Jadi tidak akan ada orang meninggal sebelum dicukupkan rizkinya Jelas seperti ini? Baik, pertama Maaf, rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit Kita hidup di mana? Di bumi Masya Allah, maka rizki itu mesti turun ke bumi Ya kan? Mesti turun ke bumi Karena itulah kemudian Allah turunkan rizki ini ke bumi Al-Baqarah ayat 29 Posisi paling kanan sebelah bawah Dan kemudian Allah ciptakan Jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi untuk kamu Karena kamu tinggal di bumi, rizkinya kami turunkan ke bumi Jelas ya? Rizki ditetapkan di langit Kita hidup di bumi, diturunkan ke bumi Baik, sekarang ibu bapak tinggal di mana? Enggak, di kelapa gading Bumi kan luas Bumi luas Hati-hati Barangkali anda di kelapa gading Rizkinya ternyata ada di Sumatera Rizki anda turun di Sumatera Maka anda kan harus berangkat ya Kerja dapat di itu Di kelapa gading pun mana sih luas? Tinggal di istriqamah Rizkinya di mal misalnya kan? Dekat mal sana Maka kan harus berangkat kan? Harus kerja, harus beraktifitas Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 Posisi paling kanan sebelah bawah Ketentuan umum Silahkan anda bekerja Beraktifitas untuk cari makan itu Ini bahasa kiasan Kinayah kalau dalam bahasa Arab Meminjam satu kata Pas prototo Untuk mewakili yang lainnya Bapak kan ditanya Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi Padahal gak sesuap kan? Anda cari untuk di rumah Untuk pakai, untuk macam-macam Ini bahasa Quran asalnya Silahkan cari makan di muka bumi Silahkan bekerja Aktifitas Silahkan cari Jadi pertama Rizki itu menuntut pencarian Dan itu ditetapkan oleh Allah Kepada seluruh manusia Hukum Allah berlaku di bumi Sunnatullahi fil qawun Jadi maaf Rizki itu Rizki itu pertama Terkait dengan ikhtiar kita Jadi kalau ada orang misalnya Mohon maaf ya Ada orang Walaupun soleh sesoleh apapun Tidak mau berikhtiar Gak akan turun juga Dia harus cari Dan tidak ada hubungan dengan iman Kaya tidak ada korelasi dengan iman Misal mohon maaf Kenapa ya saya sholat Tapi kok orang itu gak sholat dia kaya? Ada kata-kata itu Pak Kami pernah bertaklim Ada orang mengatakan Ustaz kenapa mesti sholat? Toh yang gak sholat pun bisa kaya Kami sampaikan syarat kaya itu bukan sholat Syarat kaya itu bekerja Jadi kalau anda gak kerja keras seperti dia Ya gak akan dapat rizki anda Sholat itu menjadikan Kaya anda menjadi berkah Harta anda bermanfaat Itu fungsi sholat Dan bisa mempercepat Bisa mempercepat Kalau sholat anda benar Jadi hukum yang pertama Rizki didangit Diturunkan ke bumi Kita harus cari Nah Itu yang disebut dengan Allah Keadilan Allah di muka bumi Tapi kita bertanya ya Allah Kita kerja Dia kerja Kita sholat Dia enggak Masa sama? Apakah ada perbedaan? Ada 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 Allah akan percepat Dia mendapatkan Tanpa harus lelah mencarinya Maka dipindahkan ayat Untuk orang beriman Dia kerja Dia beriman juga Quran surah kedua Di surah yang sama Al-Baqarah Ayat 172 Pindah ke kiri di pertengahan Paling atas Lihat ayatnya Kita mau berakhir disini Sebentar lagi ada mas asal ya Ya ayuhandadzina amanu Hei orang-orang yang beriman Perhatikan Ayat yang pertama kan Ya ayuhannas ya Kalau manusia itu Maaf mencakup orang beriman saja Atau umum? Umum Mencakup non-muslim juga Artinya kalau non-muslim pun bekerja Dia mendapat rezeki Tapi ayat ini Ya ayuhandadzina amanu Hei orang-orang yang beriman Kalau beriman itu Orang islam saja Atau non-muslim juga? Islam saja Ya ayuhandadzina amanu Kulu min tayyibati ma'uzaknaku Silahkan dapatkan Rezeki yang telah kami sediakan Bukan kita yang capek mencari Tapi Allah yang sediakan Tapi yang menarik Perhatikan Ketika Allah meminta mencari rezeki Bagi orang-orang umumnya Manusia umumnya Kalimat halal dan tayyibnya muncul Halalan tayyibat Tapi ketika meminta pada orang beriman Kalimat halalnya dibuang Tinggal tayyibnya Dan dijamaahkan bentuknya Tayyibat Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu Imannya akan menuntun Dia mencari yang halal Jadi kalau ada orang beriman Mencari yang haram Itu tandanya ada yang salah dalam iman Ada yang salah dalam iman Dan kalau anda selalu mencari yang halal Sekalipun sedikit Maka Allah akan tambahkan berkah di dalamnya Menjadi banyak Lihat Kalimat tadi Halalan tayyibat Halal tayyib Tayyibnya tunggal Nanti kita bahas dengan rinci saat masuk ayat ini Tayyiban itu bentuknya mufrad Mufrad itu tunggal Satu Jadi kalau orang-orang tidak beriman Mendapatkan rezeki Sebanyak apapun Keliatannya sedikit Satu aja kecil Kecil Satu miliar kecil aja Sepuluh miliar sedikit aja Makanya dibuat capek Kerja lagi Kerja lagi Dapat-dapat Tapi kelihatan seperti kecil Tidak ada kenikmatan Tapi orang beriman Kayyibat Dijamakan bentuknya oleh Allah Yang memberikan pesan Kalaupun kamu dapat kelihatan sedikit Tapi kami berikan berkah di dalamnya Masya Allah Diberikan 500 ribu Sebulan gak habis-habis Mau makan Temannya traktir Pengen buah dari desa kiri Masya Allah 500 ribu gak habis-habis Orang 50 juta Tiga hari habis Masya Allah Apa yang salah? Gak ada keberkah Bapak pilih mana? 500 ribu berkah 50 juta tidak berkah Jangan katakan 50 juta berkah Itu gak mudah Jadi Nah Ada lagi yang hebat Yang ketiga saya tutup Quran surah ke-7 ayat 96 Ini Belum nyari Sudah turun Dan kita tutup disini Belum nyari Sudah turun Kalau yang tadi kan masih nyari ya Nyari Dimudahkan Yang ini tidak Belum nyari Allah sudah dekatkan Siapa dia? Walau anna ahlul qura Aman Wattakaw Lafattahna alaihim Barakatim Minas sana'i Dan rizki ada di mana? Langit Nyari di mana? Di bumi Sekarang perhatikan Walau anna ahlul qura Kalau Allah satu penduduk Kota Satu penduduk negeri Jangankan satu orang Sependuduknya Dia beriman kepada Allah Dia tingkatkan taqwanya Dia kerja Dia solat juga Dia kerjakan sunnahnya Dia puasa sunnah Masya Allah Masya Allah Lafattahna alaihim Kami akan buka Untuk orang ini Barakatim Pintu kebertahanan rizki Masya Allah Minas sama'i wal ardi Langit dan bumi Barakatim minas sama'i wal ardi Langit Di bumi dibuka Kalau rizki ada di langit Cara kerjanya di bumi Pintunya dibuka Dua-duanya Di mana lagi yang susah? Itu yang disebut dengan Fallullah Keutamaan yang Allah berikan Kalau pengen Silahkan tunggangnya Ayat-ayatnya Praktikan dalam kehidupan Dan semoga Allah Memudahkan kehidupan kita semua Dan tidak cukup dengan amin Harus dipelajari dulu Praktikan dulu Baru kemudahan itu akan didapatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!